Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Wiwi welcome back to my channel halo semuanya apa kabar semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya amin dan di video kali ini aku mau kasih tutorial cara membuat akun Shopee dan bagi teman-teman yang baru ingin mendaftarkan akun atau baru ingin membuat akun di Shopee, teman-teman bisa ikutin langkah yang bakal aku kasih ini ya tapi sebelum aku lanjutin ke videonya jangan lupa subscribe dulu channel ini kemudian pencet tombol loncengnya oke terima kasih oke langsung saja disini kita buka aplikasi Shopee ya teman-teman nah kalau misalnya teman-teman belum mendownloadnya teman-teman bisa download di App Store atau di Play Store nah disini udah masuk ke branda Shopee-nya teman-teman bisa langsung masuk ke saya akun saya ini pojok kanan bawah kemudian teman-teman disini pilih daftar kemudian dari sini teman-teman bisa memilih ingin mendaftarkan Shopee dengan apa bisa dengan Google atau alamat email bisa dengan Facebook bisa dengan Apple bisa juga dengan Line dan bisa juga dengan nomor telepon nah disini aku mau mendaftar Shopee dengan nomor telepon nah setelah selesai menuliskan nomor telepon kita klik Lanjut nah kemudian masukkan kode yang diberikan oleh Shopee ya selesai memasukkan kode teman-teman langsung pilih OK kamu akan menerima kode verifikasi OTP WhatsApp yang dikirimkan ke nah ke nomor kita yang sudah kita masukkan tadi ya teman-teman nah kalau misalnya mau kirim ke WhatsApp teman-teman bisa klik Lanjut atau teman-teman juga bisa pilih cara lain nah disini aku langsung aja pilih Lanjut karena WhatsAppku juga aktif dengan nomor tersebut jadi pilih Lanjut kita tunggu kode OTPnya dan sudah ada ya kode OTPnya 860062 kemudian pilih Lanjut nah teman-teman bisa langsung buat password Shopee-nya ya setelah teman-teman selesai mengatur passwordnya teman-teman bisa langsung klik Daftar nah ini dia akun Shopee aku udah jadi ya teman-teman dan kalau kita mau mengubah nama akunnya kita bisa ubah di profil saya kemudian username-nya disini kita ubah ya Anda hanya dapat mengubah username satu kali mohon diperhatikan bahwa username inilah yang akan diperlihatkan kepada para penjual atau calon pembeli nah jadi teman-teman kalau mau mengubah username-nya sekarang teman-teman bisa klik Lanjut tapi kalau misalnya teman-teman mau mengubah username-nya nanti teman-teman bisa back aja dulu ya dan begitulah cara membuat akun Shopee ya teman-teman mudah bukan? nah jadi kalau teman-teman udah punya akun Shopee nanti teman-teman bisa belanja dengan menggunakan gratis ongkir sampai dengan Rp40.000 kemudian banyak juga gratis-gratis atau diskon-diskon lainnya bagi pengguna baru oke cukup sekian dulu video aku kali ini jangan lupa like, komen, dan share video ini dan jangan lupa subscribe juga channel ini dan yang udah subscribe aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah amin oke sampai jumpa di video aku selanjutnya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh